Sobat Edsen, ada satu orang yang mempunyai kontribusi besar dalam matematika, namun orang ini tidak pernah ada. Siapakah orang tersebut? Namanya adalah Nicholas Borbaki, yang termasuk di antara ahli matematika terhebat abad ke-20. Borbaki kemungkinan adalah ahli matematika terakhir yang menguasai hampir semua aspek bidang ini. Masalahnya, Nicholas Borbaki ini tidak pernah ada. Namanya sendiri muncul pertama kali di masa-masa yang penuh gejolak, yaitu Paris tahun 1934. Perang dunia pertama telah memusnahkan satu generasi intelektual Perancis. Akibatnya, buku teks kalkulus tingkat universitas yang telah ditulis lebih dari 2,5 dekade sebelumnya sudah ketinggalan zaman. Karena demikian, Profesor Andre Weil dan Henrik Hartan ingin mengajarkan teorema Stokes, yang merupakan hasil dari kalkulus. Weil sendiri mengadakan pertemuan yang dihadiri semena matematikawan dengan tujuan menulis buku teks yang diharapkan bisa selesai dalam 6 bulan. Mereka sendiri memperluas tujuan tersebut dengan memasukkan dasar-dasar matematika. Karena itulah, mereka mulai mengadakan konferensi Borbaki secara rutin 3 kali setahun untuk membahas bab-bab baru risalah tersebut. Seiring berjalanan waktu, nama Borbaki menjadi nama samaran kolektif bagi puluhan matematikawan berpengaruh dari berbagai generasi, termasuk Weil, Diodon, Schwarz, Borel, Rotendik, dan banyak lainnya. Para ahli matematika telah memberikan banyak kontribusi penting di bawah nama Borbaki. Hasilnya adalah berupa buku teks bernama Elements of Mathematics yang berisi lebih dari 6.000 halaman. Nama Borbaki pun masih hadir pada tahun 2016, di mana buku berjudul Elements of Mathematics yang bervolume ke-11 telah dirilis. Kelompok Borbaki dengan anggotanya yang terus berubah masih mengadakan seminar rutin di Universitas Paris. Menarik juga ya tentang Nicholas Borbaki? Terima kasih telah menonton!